Intro Wow, po, po Eh, kita udah nyampe di benteng takaisi Ini bener, ini melambangkan pagar orang kaya Iya, udah pasti Bukan apaan, ini liat tuh, liat lambang-lambang besi bakar Jadi kita mau ke rumah siapa yuk? Ini kita akan datengin rumahnya ratu dekorasi di Lampung Wow Kejabat tinggi Keren nih, buat masukan kita juga ini Tuh, masukan apa? Masukan rejeki Ini nih, ini tanahnya, semiotis visualisme Apa misalnya? Semiotis visualisme Ini toko kita hari nih, dia kalau ngedekor gak pake referensi Ide aja langsung udah kayak seniman Jadi gak pake digambar-gambar yuk? Agak Berarti kalau kalangan yang set-set ya, berarti banyak perbutan Wah itu dong, dekorin acara aku, acara aku gitu pada begitu Yaudah kita masuk ya, kita masuk ya Kapi dia Kapi dia Eh, kalau IOMA itu harus manggillah dengan nada Video Undang kita Kita bisa nyanyi Kita bisa ngelawak Wak, wak, wak Bisa tinju juga Nyanyi, ngelawak aja Kapi dia Pak, naikur Kapi dia Nih Apa nih? Apa ini? Buat apa yang maksudnya ngasih kunci? Masuk ke rumah Ini kan rumahnya disini, ngapain lu kanci motor ke gue Nih, ikutin gue Ini megang rumah warga kesana Gerbangnya masih ujung Nah, gue pake ini motor Jadi gue mau naik motor ke sana? Aduh deh lah, kita mendingan naik aja Kita mau ketemu bos I.O Biar gak keringetan, kita naik motor aja Jauh jalannya Yaudah, yaudah, yaudah Sokinners Berjumpa lagi dengan duo host Tulang Punggung Keluarga Ampo Alpa dan Boyen Masih jalan-jalan di kota Lampung, geh Asik Selain punya pemandangan buah Gus Kota Lampung juga menyimpan banyak wanita sukses Dan tangguh Yang bisa kita jadikan panutan nih guys Salah satunya seorang seniman dekorasi Yang sudah 15 tahun berkecimpung Menjadi pengusaha wedding Serta dekorasi di kota Lampung Dan dikenal karena cita rasa dekorasinya Yang megah dan mewah Alias badai cin Please welcome Kak Vidya Kak Vidya ini terkenal banget guys Berbagai tokoh mulai dari petinggi hingga publik figur Pernah memakai jasanya loh Jadi gak heran Walaupun memulai bisnis dari ketidaksengajaan Sekarang usaha dekorasi Kak Vidya sangat sukses Bahkan menjadi salah satu yang terbesar se-kota Lampung Lihat aja nih penampakan rumah Kak Vidya Yang dibangun di lahan super luas Dengan tiang yang tinggi menjulang Serta mewah adu haibah istana di Sinetron Mulai dari pintu super berat Yang masangnya aja harus diangkat 12 orang Furniture-furniture megahanan ciamik Sampai tangga estetik seharga satu mobil Yang didesain khusus Supaya kita gak ngerasain capek waktu naik Wadidaw Simak juga nih cerita seru lain dari Kak Vidya Yang ternyata eh ternyata Walaupun halaman rumahnya yang seluas ini Sering dipake buat nikahan Faktanya beliau gak memungut biaya sewa Alias gratis Tis-tis Pantesan aja makin sukses ya guys Hahaha Wih Keren deh Kak Vidya Hmm pokoknya episode hari ini the best deh Gak cuma bakal bikin kagum sekaligus ketawa Kita juga akan ngulik cerita pahit dan manis dari Kak Vidya Merintis karir menjadi seorang wedding dekorator Sampai bisa sebesar dan sesukses ini Sebat Miss Queen edisi Bandar Lampung Kaya, kaya, kaya Jadi ini tuh dulu kebun buahnya dia Kebun buah? Iya Terus dijadiin lapangan begini? Bukan lapangan Ini namanya wedding house Disewain Lo tau gak bisa nampung berapa? Berapa orang? Seribu Seribu orang? Gak percaya ini segini seribu orang Gue mau ngobrol langsung sama orangnya Assalamualaikum Luset pintunya jadi gede banget K Vidya Assalamualaikum 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 Kovidya Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Beraturan kita ikutin semua Akhirnya kita launching disini Wah, ini tuh Enak Seguh banget Kayak film India Lu tau gak sih? Lu udah kayak Nggak belenet rumput Nanti ngomong-ngomong buahji Ini kan lahan buahji Tapi disewain juga Kalau venue Kita masih tetap free Gratis 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 Elise Gigi Akan nikah disini Elise Gigi ini Kalau yang artis sih dia sih Anwar Anwar pernah kesini Ini Anwar Wah, Anwar bisa-bisanya lu Nggak ngajak kita lu Nggak ngajak kita lu Off air lu Buahji Saya bisa ngetes nih Kalau Anwar makan Gak bisa nyanyi Dia sama MC Iya, iya Gue bisa Wai, coba dong Hanya dia Yang ada di antara jantung hati Tempat bermajang Tempat penyindung Tempat curahan hati Yang damai Gimana buahji Gimana buahji Nilainnya berapa buahji Keren sih Keren Ada 200 Jangan dong Lihat nih Lihat sini dah Mohon maaf buahji Ini kebun rumah buahji aja Sama aja Kalau dibikin rumah saya Bisa jadi 20 rumah Lebih Lebih jadi Lebih 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 Sayang banget buahji Ini masih Bikin kontrakan beng Apa buahji Buahji Ini kan konon katanya nih Konon katanya Sakitnya karena Degona Acara orang rapuh nih Buahji tuh Kalau ngedekor acara wedding Wah itu buadai banget Dekorasinya Itu ngomong-ngomong Berapa truk Kalau bawa Tarat ya buahji Kalau gedung besar 15 truk Astagfirullahal Aji Katanya denger-dengar Juga buahji Katanya buahji Kalau ngedekor Nggak pake orang Gambar ya Jadi inisiatif sendiri On the spot Beneran buahji Iya Kok bisa Iya Orang seni ya Kita kan gini Kadang bosen tuh Daripada harus Nyontek di dekor orang Bener Itu paling gak suka Nyontek di dekor orang Buahji kalau liat kan Dasarnya Gudang gede banget Kalau saya perhati-perhati Ini ada berapa gudang Mencar-mencar sih kita Banyak gudangnya Kalau untuk gudang 2 mayat 2 ribu Kalau untuk gudangnya Gudang doang 2 ribu meter Gudang doang 2 ribu meter Masih ada lagi Ya masih ada Kalau tanah gue Ketemu tanahnya Si kakak Cium tangan Inder-inder Nah ngomong-ngomong Itu rumah Buat sewain juga Buat ngedekor Apa gimana Apa tempat rumah tini Tempat tinggal sih Dulu Ini memang kita Mau buat untuk gedung Tadi buat gedung Terinspirasi Aduh pengen buat gedung bagus Yang semua orang bisa terjangkau Tapi Waktu itu kita sibuk banget ya Dekor sana Dekor sini Akhirnya kita Sampingkan Ah ngapain buat rumah Gede-gede Kata orang kan Ya udah lah Semoga bermanfaat Akhirnya pas pandemi Bermanfaat Bener Kita pengen ngobrol lebih lanjut Boleh kak Boleh kak Boleh masuk Ayo Ayo Keren banget Aduh Kak Kau pintunya Berat banget Bener-bener Kayak benteng taknya Kayak pintu kerajaan Ini pintunya berat banget Bisa custom Tadinya kan Jati nih Ada nih Karena kita lagi sibuk Belum sempet Masih baru dibongkar Nah terus Kok gak matching Beda-beda kita tempa Yang masang 20 orang Yang masang 20 orang Ada videonya Pas naik ke atas tuh Setiap berapa langkah Berhenti mereka Nah ini ngomong-ngomong Kemauan siapa Bikin pintu begini Ya aku sih Karena biar matching Sama bangunan Berarti kakak ini Kalo punya ide Berarti harus terwujud ya Kalau aku gini Pasti susah selesai tuh Karena kan aku liat Waduh kurang lagi Kurang gitu Waduh kok Kayak dekor Aduh ini mah belum nih Ini mah belum gitu Kak mohon maha Waktu mesen ini Custom ini Abis berapa duit Berapa kak? 100 juta? Ya 50 juta di beli 50 juta di beli 50 juta Karena api apa Ini kalo gagangnya dong Diconggel mau maling Kita pernah beli Gagang yang Bagus di Jakarta Tapi gak bisa Ini kan beda ini Ini harus Satu cetakan Satu cetakan Versi kecil ini Kalo di atas Kan yang besar Sampai atas Kalo di kamar aku Lebih besar lagi Berarti tiga Empat Empat 400 juta dong 400 juta dong 400 juta dong Wow Silahkan kakak pengen Pintu begini Kemarin lu penanya Mulu tentang pintu Aduh 400 juta Mending di rumah baru lah Lihat Karpet Bukan Karpet Kramik Kok adanya begini Tapi kenapa kakak disini Ada bangku dua Gini Kenapa tuh Konsepnya Orang dekoran gitu Aduh ini Tapi kadang kita beda lagi Kita roba-roba Kalo kursi kita banyak Cuman kita udah bosun Tuker lagi Tuker lagi Tuker lagi